Jembatan Ampera Begitu warga Palembang Sumatera Selatan menyebut jembatan yang membentang di atas sungai Musi ini. Jembatan Ampera dibangun tahun 1962 dengan dana pampasan perang dari Jepang sebesar 2,5 miliar rupiah. Kala itu, keinginan warga Palembang memiliki jembatan penghubung daerah Seberang Ulu dan Seberang Ilir disokong penuh Presiden Soekarno. Masyarakat memberikan nama Jembatan Bung Karno. Sebagai rasa terima kasih masyarakat kepada Bung Karno. Dan nama ini tidak berlangsung lama karena suasana politik begitu dinamisnya sehingga nama ini diganti dengan jembatan Ampera. Dengan logika ya pernah dibiayai pampasan perang yang merupakan hasil dari darah dan ermata rakyat Indonesia yang pada waktu itu dijajah Jepang. Menurut Johan, sebelum tahun 1970, warga Palembang masih bisa menyaksikan pengalaman menakjubkan saat bagian tengah jembatan Ampera bergerak naik turun. Kapal-kapal yang disebut kapal api pada waktu itu kan harus mengisi batu bara. Dan dia harus masuk ke dalam, nantinya ke daerah Pertapati. Ya kira-kira 3-4 kilo dari jembatan itu kan. Itu pemecahannya yang tentu dilakukan dengan mengangkat tengah jembatan itu. Diangkat, sehingga kapal bisa masuk. Panjang jembatan Ampera mencapai 1117 meter dan lebarnya 22 meter. Sementara, total berat jembatan ditaksir mencapai 944 ton. Bagian tengah jembatan Ampera memerlukan waktu sekitar 30 menit untuk terangkat sampai atas. Saat terangkat, celah jembatan bisa dilintasi kapal dengan ketinggian maksimum 44,5 meter dan lebar 60 meter. Proses menaikkan tengah jembatan Ampera akhirnya dihentikan tahun 1970. Karena dianggap mengganggu arus lalu lintas dari kedua arah. Tak jauh dari jembatan Ampera berdiri Benteng Kuto Besak, sebuah bangunan peninggalan Kesultanan Palembang di abad 18. Dulu tempat ini dikenal sebagai pusat aktivitas Kesultanan Palembang. Itu yang dikatakan bahwa kita dijajah 350 tahun itu sudah tidak betul. Artinya masa ada Kesultanan membuat Benteng dan ada POC yang mendiamkan. Artinya mereka tidak peduli lah soal Benteng. Yang penting POC adalah perdagangan. Perdagangan dalam hal ini adalah monopoli. Jadi ya Palembang waktu itu memang dikatakanlah lebih merdeka ya. Hingga kini jembatan Ampera dan Benteng Kuto Besak tetap legendaris. Masih kokoh berdiri dan menjadi kebanggaan warga Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan Yoganugraha dan Ade Konde melaporkan untuk Kompas TV.